Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel ini ya siap pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul the get to oke dan tanpa perbahasa basi lagi Mari kita menuju ke intinya di awal cerita drakor keren ini kita akan melihat ada seorang bocah wanita yang sedang digiring menuju sebuah gereja guna dititipkan disana selama mungkin dan sebisa mungkin intinya kalau bisa selamanya lah singkat waktu bocah tadi telah tumbuh dewasa ia bernama Goanna akan tetapi semenjak dia beranjak dewasa Anna selalu mencuri kesempatan untuk bisa kabur dari gereja di sisi lain ada seorang berandalan yang sedang berjalan-jalan di tengah kota Oh ya sekarang ini kita diperlihatkan pada pemandangan atau latar belakang yang ada di salah satu kota bagian negara Spanyol lah ya guys ya berandal tadi bernama Kim Jeha disitu ia terus berjalan menuju stasiun bawah tanah kota tersebut bersamaan dengan itu Jeha juga begitu takut dirinya terekam oleh CCTV scene berpindah memperlihatkan nasib Anna yang kini telah sampai di stasiun kereta dan hendak membeli tiket menuju ke Madrid lihatlah betapa terburu-burunya dia karena ada seseorang yang terus mengikuti akibatnya ia tanpa sengaja menambarkan laki yang ternyata itu adalah Jeha mengetahui bahwa mereka sesama warga Korea Selatan Anna lalu meminta pertolongan namun Jeha menolak dengan tegas dikarenakan permintaan tolong yang tak direspon sama sekali ia pun memutuskan untuk kembali berlari menjauh dari kejaran orang yang tadi kenal namun walau demikian Anna tetap kena enggo atau tangkap oleh si pemburu tersebut beruntung di waktu yang sama Jeha tiba-tiba muncul membantu dirinya dan setelah melewati pertarungan sengit itu Jeha kemudian bergegas pergi meninggalkan lokasi di jalan Anna kembali menghampiri Jeha guna meminta tolong tapi kali ini dengan penuh harapan agar Jeha mau membantu dia untuk segera pergi menuju ke kota Madrid Akan tetapi Jeha kembali menolak permintaan Anna tersebut karena ternyata orang yang mengejar tadi itu merupakan seorang polisi dan di waktu yang sama lagi Jeha kembali melakukan perlawanan kepada petugas stasiun yang coba menangkapnya Sehabis berhasil menghindari itu, Jeha melanjutkan perjalanan dia Di luar stasiun, ia melihat Anna yang telah berada di dalam mobil dan dijaga oleh suatu orang dari pihak kepolisian Melihat Anna yang coba meminta tolong padanya sempat terlintas pemikiran untuk menolong Namun akibat ia tak ingin terlibat masalah Jeha pun mengabaikan semua itu kemudian pergi menuju bandara Beberapa bulan pun telah berlalu dan terasa begitu cepat Selama ini Jeha menjalani hidup dengan sangat baik layaknya orang-orang normal yang tinggal di dunia indah ini Akibat merasa lelah setelah bekerja keras tanpa terasa ia kediduran hingga malam di sofa Beruntung baginya karena tiba-tiba telpon berdering dan ia pun terbangun Jika tidak Jeha akan menjadi santap malam para nyamuk di sana ya guys ya Oh iya kini Jeha bekerja sebagai seorang pekerja perbaikan banner Dimana dan bagaimanapun tingginya lokasi tempat banner itu berada Ia pasti akan tetap melakukan tugasnya dengan serius Saat baru tiba Jeha dilarang masuk oleh petugas gedung akibat tak memiliki tanda pengenal Tapi beruntung baginya ada seorang ibu tua yang sempat membantu hingga dia bisa masuk melakukan pekerjaan Di waktu yang kurang tepat bahkan mungkin sangatlah tidak tepat Tak tahu mengapa ada beberapa perompak yang memasuki gedung tempat dimana Jeha kini berada Melihat dari luar jendela bahwa ada penyusup yang masuk Jeha begitu khawatir akan nasib dari si ibu tua yang tadi membantunya Tak tega melihat si ibu tua itu terluka lama Ia pun memaksa masuk ruangan dengan cara menghancurkan kaca Setelah berhasil masuk ruangan Ia kemudian melawan para penyusup yang ada Lihatlah betapa jagonya dia dalam berkelahi bagaikan seorang aktor laga di drama Korea saja ya guys ya Tak lama berselang Seperti biasa petugas kepolisian selalu datang terlambat Mengetahui akan hal itu para penyusup gedung pun langsung bergegas meninggalkan lokasi Suasana gedung sekarang ini Begitu ramai bertangan orang-orang yang telah menyadari adanya penyusup masuk disana Disitu Jeha langsung meminta petugas Untuk segera memanggil ambulans guna menyelamatkan nyawa si ibu tua Di waktu yang sama Pemimpin pasukan kepolisian cukup kagum dengan petugas Banner Yang berhasil memencahkan kaca anti peluru di gedung tersebut Penasaran dengan siapa sebenarnya petugas Banner itu Yang dimaksud dalam hal ini ialah Jeha ya teman-temanku Disitu pemimpin kepolisian lalu meminta ke anggotanya Untuk memperlihatkan dia rekaman CCTV Guna melihat langsung aksi-aksi dari Jeha Oh iya si pemimpin kepolisian itu bernama Joe Cholho Setelah melihat dan mengetahui Siapa sebenarnya petugas Banner tersebut Cholho pun begitu terkejut Merasa keterkejutan yang teramat sangat Cholho kemudian bergerak cepat menemui pemimpinnya Guna meminta atau melaporkan Bahwa siapa sebenarnya petugas Banner yang saat ini Sedang mereka cari untuk dimintai keterangan Atas kejadian adanya penyusup gedung beberapa hari lalu Yang dimana Ternyata Jeha merupakan mantan pasukan khusus andalannya Di masa itu Akan tetapi Sehabis dirinya menjelaskan semua itu Lalu meminta agar menarik pasukan yang sekarang ini sedang bertugas Pemimpin Cholho sama sekali tak percaya akan bertapa tanggunya Jeha Dan menolak untuk menarik pasukan dia Di sisi lain Tak ingin ditangkap begitu saja Jeha pastinya melakukan perlawanan ke semua pasukan yang ada Lihatlah sedikit dari aksi-aksi keren Jeha Dalam menghadapi para pasukan ketika itu Beberapa saat Sehabis Jeha berhasil melumpuhkan para pasukan khusus yang dikirim untuk menangkapnya Ia lalu bergegas meninggalkan lokasi dengan gaya dan tingkah Layaknya tak terjadi apa-apa Di waktu yang sama Cholho baru tiba di lokasi Mengetahui kebenaran bahwa semua pasukan tak ada yang mati Membuat dia sangat bersyukur atas hal itu Kita berpindah scene Yang dimana sekarang ini Jeha telah sampai di kota tujuannya Akan tetapi Di situ ia melihat beberapa petugas kepolisian Yang sedang memeriksa setiap pengunjung yang datang Tak ingin ditangkap Dengan begitu mudah Ia lalu mengambil seragam tentara milik seseorang di dalam toilet Habis itu Barulah dia berjalan dengan PD-nya Melewati para petugas kepolisian tadi Setelah berjalan cukup jauh Dari kota hingga ke daerah pedesaan Jeha kini mulai merasa sedikit kelelahan Di waktu yang sama Ia melihat mobil milik sepasang orang tua Sedang mogok di pinggir jalan Tak tega dengan itu Ia pun coba menawarkan bantuan Walaupun di awal-awal Si kakek sempat meragukan kemampuan Jeha Ia tetap tak bisa menolak bantuan tersebut Karena terpaksa Dan ternyata Jeha berhasil memperbaiki kerusakan yang dialami oleh mobil Milik si kakek tadi Habis itu Ia mengajak Jeha ikut ke rumah dia Walaupun sebenarnya itu karena terpaksa Demi membalas kebaikan Jeha sebelumnya Tiba di rumah tujuan Jeha kembali menawarkan bantuannya Untuk memotong rumput Yang ada di lahan milik si kakek Namun tawaran itu langsung ditolak dengan tegas Di sisi lain Pemimpin Cholho sedang sibuk mencari keberadaan Jeha saat ini Mengapa demikian? Karena ia ingin membalas dendam dia sebelumnya yang gagal dalam menjalankan tugas Yaitu menangkap Jeha Demi memenuhi hasrat tersebut Ia bahkan dengan sangat rela memerintahkan ke parangkotanya Untuk terus berfokus walau sudah larut malam Oh iya pemimpin itu bernama Guk Chai Wan Beberapa hari pun telah berlalu Jeha mulai merasa nyaman tinggal bersama sepasang orang tua itu Akan tetapi Tepat di hari ini Chai Wan yang telah berhasil menemukan jejak Jeha Melalui saluran CCTV kota Dengan cepat langsung menugaskan satu orang anggota dia Guna menangkap Jeha disana Lihatlah betapa hebatnya duel mereka berdua ketika bertemu Di sisi lain lagi Anna saat ini telah berada di Korea Selatan Sehabis ibu tiri dia menugaskan anggotanya untuk segera membawa Anna kembali ke rumah Namun bertemu langsung dengan si ibu tiri setelah begitu lamanya Bukan membuat Anna bahagia Ia malah merasakan keemosian yang teramat mendidih Dilubuk hati paling dalamnya Nama si ibu tiri adalah Choi Yojin Mengetahui bahwa semua ini adalah ulah dari seorang Yojin Jeha tanpa ragu berencana untuk mendatanginya langsung ke rumah dia Guna membuat sebuah peringatan Agar Yojin berhenti dalam mengusik kehidupannya Terkhusus orang-orang yang berada di sekitar Jeha saat ini Dan setelah berhasil mengalahkan beberapa penjaga rumah disana Ia pun bertemu langsung dengan Yojin Mulai merasakan emosi yang berlebihan Jeha akhirnya memutuskan untuk segera menembak Yojin Menggunakan pistol yang kini ia pegang Namun di waktu bersamaan Jeha cukup terkejut ketika melihat Ternyata Anna berada disana juga Akibat pembicaraan yang begitu alot Tak lama para pengawal Yojin datang berbondong-bondong Melihat itu Mau tak mau Jeha harus menyandra dia Agar bisa lolos dari situ Mendapat informasi dari salah satu bawaan dia Yang mengatakan bahwa saat ini Yojin sedang disandra oleh seorang tadi kenal Cholho yang kebetulan sekarang bersama suami Yojin Yang juga merupakan ayah kandung dari Anna Langsung bergegas pulang ke rumah Ketika baru tiba Sang ayah tak ingin menemui anaknya tersebut Dengan alasan dirinya sangat kelelahan Mendengar perkataan itu diam-diam Membuat Anna begitu kecewa Di scene lain Jeha masih terus menyandra Yojin Hingga menaiki sebuah mobil menuju satu tempat Di tengah-tengah perjalanan Yojin sempat bernegosiasi dengan Jeha Tapi Jeha sama sekali tak tergiur dengan penawaran itu Beberapa saat kemudian Ada dua orang tak dikenal menaiki motor Yang dimana dua orang tersebut Meretas mobil yang saat ini dikemudikan oleh Yojin Yang akhirnya membuat mobil mereka Semakin laju tak terkendali Menyadari hal itu Jeha lalu memutuskan untuk bertukar posisi dengan Yojin Lihatlah betapa menembarkannya ketika itu berlangsung Demi menghilangkan koneksi si peretas Jeha harus menjauh sekitar 20 meter darinya Agar dia bisa mengambil alih kendali Di situ aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan Hingga akhirnya mobil mereka menabrak pembatas jalan dan terpental jauh Suasana dan kondisi Jeha beserta Yojin Kini sangat parah banget Mereka berdua sedikit terjepit oleh beberapa puing mobil Yang mengakibatkan Yojin agak sulit untuk dikeluarkan dari situ Saat orang-orang yang berada di sekitar Ditambah para pengawal dia yang mulai pasrahkan keadaan Dikarenakan adanya perjikan api yang menyala Di situ Jeha masih tetap berusaha untuk menyelamatkan Yojin Setelah kejadian tadi Yojin saat ini sedang dirawat Di salah satu air stop yang ada di kota Tolu populah ia meminta ke para pengawalnya Untuk membawa Jeha juga ke RS yang sama dengannya Guna diberi perawatan intensif Ketika baru tersadar Di sana telah ada sang suami yang menjaga Ia bernama Jang Sejon Oh iya sepasang suami istri ini Sangat jauh dari kata harmonis yang sebenarnya Ya guys ya Beberapa saat selanjutnya Datang adik kandung Yojin yang menyunggup juga Akan tetapi Ia sama sekali tak memiliki hubungan yang baik dengannya Bahkan bisa dibilang Mereka berdua ini merupakan musuh dalam selimut Si adik bernama Choi Sung Won Talama Sung Won pergi Datang musuh dia yang sungguhnya dalam drama ini untuk menjengup Orang itu bernama Park Wang So Di sisi lain Namun masih berada di situ-situ juga Yaitu RS tempat Yojin kini dirawat Saat baru terbangun Jeha begitu terkejut Ketika melihat Cholho yang tiba-tiba muncul di hadapannya Di situ tanpa basa bahasi alias to the point Cholho langsung menawarkan dia pekerjaan untuk menjadi seorang pengawal pribadi dari Sejoon Yang sekarang ini mencolonkan diri sebagai colon presiden Korea Selatan Mari kita singkat cerita dari dragor keren ini Yang dimana Jeha telah sepakat untuk menjadi pengawal pribadi si calon presiden Yaitu Sejoon Akan tetapi Dikarenakan sayangan dia dalam perebutan kursi kepresidenan yaitu Kuan So Ingin mencari jalan pintas demi memenangkan langsung pemilihan tersebut Ia pun menjalin kerjasama dengan orang-orang terdekat Yojin Di antaranya Sung Won dan Chai Won Dan demi merealisasikan semua itu Sung Won langsung bergerak cepat dengan memanggil beberapa anggotanya Kemudian menuju ke markas milik Yojin Guna meledakan markas tersebut menggunakan bom gede Yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya oleh Kuan So Menyadari akan pengkhianatan para anggota kepercayaan dia Membuat Yojin sangat murka ke mereka semua Sebelum memulai pembicaraan serius mereka disana Sung Won terlebih dahulu mengaktifkan bom gede tadi Dan akan meledak dalam waktu 2 jam ke depan Habis itu Barulah dia memulai negosiasi pertamanya Namun itu semua terus ditolak Secara mentah-mentah oleh Yojin Yang akhirnya membuat pembicaraan disitu menjadi sangat rumit Bahkan Chai Won rela membunuh dirinya sendiri Setelah diberi ancaman keras Di sisi berbeda namun tidak lain Chai yang mendapatkan kabar buruk Bahwa anak sekarang ini sedang menjadi Sandra para anggota dari Kuan So Tentunya begitu marah setelah mengetahui kabar buruk tersebut Ia lalu bergerak cepat menuju ke lokasi Tempat dimana Anna disandra saat ini Baru tiba Ia langsung dihadang oleh banyaknya anggota Kuan So yang berjaga disana Lihatlah beberapa aksi heroik J.H. ketika itu Layaknya seorang Jackie Chan yang sedang beraksi di film-filmnya Namun walau demikian Ia masih tetap gagal dalam menyelamatkan Anna ya guys ya Dan akhir dari perkelian hebat di lokasi tempat Anna disandra Kini J.H. begitu frustasi Setelah mendapat kabar buruk lagi dari asisten pribadi Kuan So Ia mengatakan bom gede yang diaktifkan Song Won sebelumnya itu Sama sekali tak bisa dijinakan bagaimanapun caranya Kita berpindah tempat Kembali ke gedung Markas yang selama ini menjadi kekuasaan Yeo Jin Sebelumnya gedung tersebut sempat dibajak oleh para anggota Kuan So Namun sekarang ini Secara perlahan gedung itu mulai diambil alih kembali Setelah nyaris semua anggota Yeo Jin datang kesana untuk membantu Lihat betapa panasnya Suasana saat duel hebat antara dua kelompok sedang berlangsung Tak lama, Se-Jun beserta Chol Ho baru tiba di lokasi Di scene lain, J.H. berhasil menemukan Anna Yang sedari tadi terus dikejar-kejar oleh para anggota Kuan So Bersyukur karena di saat itu Anna masih sehat walafiat Tak ada kekurangan satupun Akan tetapi Di waktu bersamaan Terjadi sedikit kejadian yang tak bisa mereka prediksi Tapi walaupun begitu Mereka berdua akhirnya berhasil melalui semua rintangan tersebut Menggunakan trik khusus yang telah dilatih saat awal-awal mereka bertemu Mulai merasa sedikit frustasi Akibat keinginannya yang tak kunjung menemui titik terang Seterang lampu sorot yang ada di dalam stadion Glorobong Karno Sung Won akhirnya memutuskan untuk menyandra Anna di hadapan Yeo Jin beserta Se-Jun Dikarenakan keinginan dia masih belum terpenuhi Sung Won sampai rela menembak Yeo Jin Hingga terluka parah di bagian perut Berikutnya Chol Ho yang telah mendapat informasi dari Jeha Bahwa bom gede itu tak bisa dijinakan lagi Langsung bergegas menelpon bosnya yaitu Se-Jun Guna memberitahu akan hal tersebut Mengetahui tentang kebenaran itu Membuat Sung Won sangat terkejut Dan marah besar ke Kuan So Yang telah menipu dirinya Tanpa berpikir panjang kali lebar banget Sumpah Demi menyelamatkan mereka semua Yang kini berada di ruang tersembunyi di bagian bawah-bawah Ditambah listrik yang seketika padam tiba-tiba Membuat Jeha Chol Ho dan para anggota lainnya Harus berpikir ekstra dalam mencari cara untuk itu Dan dengan terpaksa Jeha turun keurangan bawah tersebut Dengan cara manual Yaitu memanjat Seperti layaknya dia sedang bekerja Sebagai seorang perbaikan Benar Ketika di bawah Jeha sebenarnya bisa menyelamatkan semua orang di sana Namun disitu Yojin menolak untuk ikut Dan menyuruh mereka pergi meninggalkannya sendiri Saat mereka yang lain telah menaiki lift Sejun tiba-tiba keluar sembari berkata Bahwa dirinya akan menemani Yojin hingga akhir Lihatlah betapa romantisnya sepasang suami istri ini Tepat hanya di akhir akhir kehidupan mereka berdua ya guys ya Oke cukup sampai sini Rangkuman dari sebuah drama yang berjudul The Keto Jangan lupa di like, comment, share Dan subscribe juga bagi yang belum Thank you so much guys for watching And I'll see you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye guys